Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Garis Keras Timnas Tonton sampai habis ya dan stay tune Intro Timnas Indonesia akan menghadapi Libya saat menjalani pemusat latihan atau TC di Turki, lalu lanjut menghadapi Iran saat sudah pindah ke Qatar Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memastikan tiga agenda uji coba tersebut sudah dikonfirmasi sang lawan Garuda akan menjalani TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023 Beres TC di Turki, Timnas Indonesia akan langsung bergeser ke Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Asia Sebelum mentas di ajang itu, Garuda akan beruji coba menghadapi Iran dulu Dua minggu menjalani TC, tanggal 2 dan tanggal 5 Desember akan melawan Libya kata Sinteyong kepada wartawan Sinteyong juga menjelaskan alasan dua kali uji coba melawan Libya Sebenarnya ada keinginan untuk menghadapi tim lain termasuk mengajak tim yang lebih kuat untuk beruji coba Negara Afrika itu dirasa kurang kuat untuk dijadikan ukuran uji tanding untuk Timnas Indonesia menuju Piala Asia Di ajang itu, Timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Di sisi lain berikut prediksi starting line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 setelah Justin Habner resmi pindah federasi Justin Habner dalam waktu dekat bisa membela Timnas Indonesia setelah perpindahan federasinya selesai Perpindahan federasi Justin Habner dari KNVB ke PSSI telah selesai dikabarkan oleh ketung PSSI Erik Thohir melalui unggahan Instagramnya pada Jumat 15 Desember Terdekal, Timnas Indonesia bakal menjalani Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024 Pelotih Timnas Indonesia Sinteyong juga akan membawa Justin Habner ke Turki Pemain Wolverhampton itu akan bergabung pada 1 Januari 2024 Justin Habner dibawa ke Turki Setidaknya tanggal 1 Januari 2024 setelah telatnya semua pemain akan bergabung ucap Sinteyong Dengan nadirnya Justin Habner, Sinteyong bakal memiliki tambahan opsi di posisi back tengah Sebelumnya, Sinteyong sudah memiliki Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Rizky Ridho, hingga Wahyu Prasetyo Justin Habner bisa menjadi pesaing bagi nama-nama di atas untuk merebus satu slot di formasi Sinteyong Sinteyong cukup sering menggunakan formasi 3 back Setidaknya itu terlihat saat 2 laga terakhir Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Suna Asia melawan Irak dan Filipina Jika menggunakan 3 back, Justin Habner bisa dipasangkan Jordi Ahmad dan Elkan Bagot untuk mengawal garis pertahanan Beranjak ke lini tengah bisa diisi oleh Shane Patinama, Yifar Jenner, Riki Gambuaya, Rahmat Irianto, dan Alsenawi Mangku Alam Kemudian, 2 pemain di lini depan bisa ditempati Rafael Sruik dan Sadil Ramdhani Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berada di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Irak pada 15 Januari Laga kedua melawan Vietnam pada 19 Januari Dan terakhir, Timnas Indonesia bakal melawan Jepang pada 24 Januari Dan berikut prediksi line-up Timnas Indonesia dengan formasi 3-5-2 Untuk kipar ada Hernando Ari Selanjutnya di belakang ada Justin Habner, Jordi Ahmad, dan Elkan Bagot Di tengah ada Shane Patinama, Yifar Jenner, Riki Gambuaya, Rahmat Irianto, dan Alsenawi Mangku Alam Dan terakhir yang ada di depan ada Sadil Ramdhani dan Rafael Sruik Kabar kurang menyenangkan terjadi beberapa waktu sebelum persiapan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Pasalnya, dua nama dikabarkan mengalami cedera pada pekan ini Nama pertama tentu adalah penjaga gawang persepaya Surabaya, Hernando Ari Penjaga gawang 21 tahun tersebut mengalami cedera saat melakoni lagatun dapatkan ke-18 lawan persepaya Solo pada Rabu 13 Desember Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-73 Ia pun harus mendapat perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah dikaginya Kipar timnas Indonesia itu tak kuasa menahan tangisnya Pada akhirnya, Hernando tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani Pasca pertandingan, pelatih persepaya Uston Nawawi mengkonfirmasi bila Hernando Ari mengalami cedera engkel Hernando engkelnya sakit ya mas Ujar Aston Nawawi usaha pertandingan persepaya Surabaya versus Persesolo Tidak bisa meneruskan pertandingan dan harus kita ganti dengan Andika Andika tadi juga cukup bagus, tambahnya Belum ada konfirmasi mengenai seberapa parah cedera yang dialami oleh Hernando Ari Nama kedua yang mengalami cedera adalah gelandang yang membela Persi Bandung, Rahmat Irianto Rahmat Irianto mengalami cedera pada laga Persi Bandung lawan PSM Akasar pada 4 Desember Pemain 24 tahun tersebut mengalami benturan keras dengan pemain PSM Akasar yang membuatnya cedera Alhasil, putra dari Bejo Sugiantoro tersebut juga absen pada laga Persi berikutnya saat jumpa Persi Kediri Terkini, pemain asal Surabaya tersebut rancam absen kembali saat jumpa Bali United Berdasarkan penuturan pelatih Persi, Pujan Hodak Tentu kabar cederanya kedua pemain tersebut menjadi lampu kuning bagi Sinteyong Pasalnya, tim nasi Indonesia bakal segera bersiap untuk gelaran Pial Asia 2023 Tim nasi Indonesia bakal melakukan pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 di Turki Di sisi lain, Jassin Habner ikut tim nasi Indonesia ke Turki Sinteyong ragu dengan J.I.S. dan Natanju Aon Tim nasi Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari Sinteyong rencananya akan membawa 30 pemain ke Turki Sebelumnya, PSSC sudah mendaftarkan 50 pemain tim nasi Indonesia ke AFC untuk bertarung di Piala Asia Dari 50 pemain itu, hanya 23 nama yang akan memperkuat tim nasi Indonesia Sebelum ke Qatar, tim nasi Indonesia akan ke Turki terlebih dahulu Selain berlatih, tim merah putih akan melakukan dua laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari Sebanyak 30 pemain akan dibawa Sinteyong ke Turki Kata Sinteyong, salah satu pemain yang akan dibawa adalah Justin Habner Ya, Justin Habner baru saja berstatus menjadi WNI lewat proses naturalisasi pada 6 Desember lalu Beg Wolverhampton Wonders itu berpeluang membela tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023 Meski begitu, Justin Habner akan terlambat bergabung bersama tim nasi Indonesia di Turki Kata Sinteyong, Justin Habner baru akan bergabung pada 1 Januari 2024 Namun Sinteyong tidak bisa memastikan apakah dua pemain keturunan lainnya Yakni Natanjo Aon dan J.I.S. ikut ke Turki Sebab proses naturalisasi kedua pemain itu masih belum selesai Dokumen kedua pemain itu pun sudah disetujui DPR Kini tinggal menunggu Natanjo Aon dan J.I.S. datang untuk pengambilan sumpah Terima kasih telah menonton!